Intro Halo apa kabar semua? Senang sekali saya hari ini Ayu Nintes dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Siarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema populer kali ini yaitu mengenai GERD. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021-2520-666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta.yahu.co.id. Hari ini kita kehadiran kembali dengan Dr. Ratih Mireva Suroso, SPPD. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam dari rumah sakit Permata Depok. Kita setelah dulu dokter Ratih yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Saat semua ya. Amin. Ya, rohbalah amin. Oke dokter, hari ini dokter Ratih kan nggak bosan ya untuk bagi-bagi ilmunya, pasti selalu semangat dong. Selalu semangat, tetap. Oke, alhamdulillah. Hari ini mau bahas seputar GERD gitu ya. GERD ini kan tadi seperti yang sudah mention di awal tuh, ini kan cukup populer gitu ya. Artinya, aku melihat menurut pendapatku pribadi ya, makin kesini orang makin banyak yang tahu soal GERD ini sendiri. Karena apa sih bedanya dengan emah atau apa gitu kan, sering dikait-kaitkan gitu ya. Tapi pada prinsipnya, karena GERD ini makin kesini makin banyak yang mengalami, sepertinya seperti itu. Sebenarnya GERD ini suatu kondisi yang dikatakan penyakit atau bagaimana dokter? Oke, jadi GERD ya. GERD itu kepanjangannya adalah gastroesophageal reflex disease. Jadi itu adalah suatu penyakit di mana katup atau klep dari esophagus bagian bawah itu melemah. Jadi untuk pada orang-orang normal, itu harusnya saat makan dan minum masuk ke dalam, itu klepnya akan membuka. Nah, setelah masuk ke dalam makanan dan minuman tadi, itu klepnya akan menutup dengan sangat rapat. Nah, jadi pada pasien-pasien dengan penerita GERD, itu katupnya tadi itu lemah, sehingga terbuka ada celah. Nah, asam lambung di bawah dan sedikit makanan itu bisa naik ke atas. Nah, karena itu asam lambung naik ke atas, akhirnya dia merusak dinding esophagus bagian bawahnya tadi. Nah, itulah yang menyebabkan gejala-gejala, sehingga membuat orang tadi itu mengeluh yang ada macam-macam gejalanya. Dan mengganggu, biasanya sangat mengganggu aktivitas sehari-hari si pasien tersebut. Oh, jadi makanan atau asam lambungnya ini naik gitu ya ke kerongkongan ya, gitu ya dok. Sehingga bukan gejala yang bermacam-macam juga gitu ya. Tapi dokter bilang nih, pasien atau orang yang menyandeng GERD ini kan katupnya ini ya, melemah gitu ya. Kok bisa melemah? Artinya ada faktor resiko atau penyebab khususnya? Atau seperti apa sih dokter, apakah ini memang mungkin aja ada kelainan anatomisnya? Atau mungkin dipicu oleh lifestyle tertentu yang barangkali kita perlu gali lagi lebih dalam dok? Betul. Jadi ada faktor-faktor resiko ya yang menyebabkan katup tersebut itu terbuka sedikit itu tadi. Jadi pertama, memang dari strukturalnya. Jadi mungkin katup itu lebih pendek dibandingkan orang lain. Jadi kurang dari tiga biasanya itu ukurannya. Nah, lalu faktor resiko yang lain, misalnya pasien itu sering mengkonsumsi obat-obatan. Misalnya obat-obat peredah nyeri, seperti itu. Kan itu akan merangsang asam lambung lebih banyak sehingga gampang naik ke atas. Nah, lalu lifestyle-nya juga. Contohnya merokok, minum alkohol. Nah, merokok dengan alkohol itu juga dapat melemahkan si tonus otot tadi. Jadi yang harusnya tonus otot, itu kekuatan otot ya. Kekuatan ototnya tadi itu kencang gara-gara alkohol. Dan rokok tadi itu akhirnya jadi agak melemah. Karena dia melemah, akhirnya asam lambung gampang naik ke atas. Begitu juga dengan makanan-makanan tertentu. Misalnya terlalu banyak mengkonsumsi, misalnya pedas, asam, soda, segala sesuatu yang merangsang asam lambung jadi berlebihan. Itu bisa menyebabkan. Atau seseorang yang mempunyai gangguan hormon. Itu bisa juga. Bisa pula ya. Betul. Jadi terlalu tinggi progesteronnya, itu bisa. Atau wanita hamil. Wanita hamil kan itu ada hormon yang meningkat dan sebagainya. Itu akan meningkatkan tekanan intraabdominalnya juga. Karena tadi kan hamil ya. Itu jadi si katup tadi agak lemah. Jadi bisa dibilang ini memang usia-usia produktif ya yang sering mengalami. Betul. Tapi bisa juga untuk usia tua juga bisa. Oh iya. Anak-anak jarang ya dok ya? Jarang sih ya. Karena tadi dilihatnya dari lifestyle sih ya. Tadi kan lebih ke dewasa muda ya. Atau mungkin tadi yang tua sekalipun gitu ya dok. Bisa anak-anak mungkin itu bawaan dari lahir ya. Jadi saat lahir mungkin ada kelainan di katupnya itu. Yang lemah tadi ya. Itu bisa menyebabkan naik. Tapi keseringannya sih memang yang bergejala itu pada orang dewasa ya. Karena dia kan sudah bisa merasakan gitu ya. Maksudnya aduh ini rasanya kok terbakar. Atau rasanya kok nyeri ulu hati itu sampai ke perongkongan. Nah itu kan dia berkeluhan gitu. Sedangkan kalau anak-anak kan mungkin nggak bisa ketahuan ya. Mungkin dia hanya menangis atau apa. Begitu di pereksa baru ketahuan. Oh ternyata tonusnya itu lemah. Nah tadi kan gejalanya ini jadinya bervariatif gitu ya dok ya. Karena apakah memang seputaran ini aja dok. Area kerongkongan, terus mungkin tenggorokan gitu ya dok. Yang biasanya jadi apa ya. Ya kebahagiaan nggak enaknya gitu ya dok ya. Atau mungkin ada keluhan lain yang intinya jadi mengganggu kualitas hidup si pasien ya. Karena kalau dibilang ini mengancam nyawa begitu enggak ya dok ya. Nggak karah situ kan. Jadi bahayanya juga seperti apa. Mungkin kalau mengancam nyawa untuk jangka panjangnya kali ya. Soalnya kan karena asam lambung yang naik itu kan akhirnya otomatis dia akan merusak si dindingnya sofagus. Nah akibat rusakan itu dindingnya kan yang tadinya bagus nih misalnya. Itu kan jadi lecet-lecet. Akhirnya itu gampang luka. Terus akhirnya gangguan bisa terjadi penebalan juga. Terus akhirnya gangguan pada fungsi makan menelan maupun benda padat. Maksudnya makanan padat atau cairan juga sulit akhirnya ditelan. Nah itu kan akhirnya jangka panjang ya. Jangka panjangnya akhirnya pasiennya mungkin ya kekurangan gizi gitu. Terus akhirnya malnutrisi ya akhirnya berakibat imunnya turun. Banyak penyakitnya masuk akhirnya berakhir ya akhirnya jangka panjangnya. Atau yang tadinya esofagusnya tadi itu luka itu ya itu bisa ke arah ke depannya nanti jadi cancer bisa. Artinya ini jadi apa ya kemungkinan tumor ganasnya ini gitu ya dok ya. Tapi begini artinya itu kan perjalanan penyakit yang bisa dibilang kronik ya berarti ya. Tapi berarti GERD ini sendiri bisa dibilang kan pasien pasien lalu ini bisa sembuh atau memang terkendali aja seperti penyakit. Mungkin ya diabetes atau hipertensi. Jadi bisa dibilang GERD ini suatu kondisi seumur hidup juga kalau dikatakan ini sudah melemah. Dia tidak bisa kuat lagi misalkan si sphincternya ini gitu ya. Jadi kira-kira seperti apa itu dokter penjelasannya? Apakah ini memang penyakit kronik yang kita harus berkawan seumur hidup atau bisa ditekan sehingga bisa sembuh total gitu dok? Oke jadi GERD ini memang kan pakai penyakit kronik ya. Jadi emang awalnya itu kita coba ganti dulu lifestyle-nya gitu perbaiki dulu lifestyle-nya. Yang tadinya dia mungkin pasien itu suka makan junk food atau makanannya nggak sehat itu kita perbaiki dulu. Lalu kita tes untuk obat dulu. Kita kasih obat dengan perbaiki lifestyle itu membaik apa tidak. Jika memang membaik lalu kita bisa turunkan obatnya lalu kita observasi gitu. Nah misalnya memang tidak membaik juga dengan obat ya mau nggak mau memang harus ada tindakan. Nah tindakannya itu yang tadi bisa dengan endoskopi tadi kita lihat misalnya memang ada luka atau gimana itu bisa disuntikan sesuatu atau zat itu untuk merapatkan lukanya tadi. Atau bedah sih biasanya pembedahan itu memakaikan cincin jadi memperkuat si katupnya tadi. Lalu atau mengikat jadi mengikat esofagus yang agak lemah tadi itu jadi semakin kuat agar otot-ototnya itu kembali kencang. Nah setelah tindakan itu itu baru diobservasi. Nah kalau memang berhasil ya pasien itu sih membaik gitu. Jadi nggak harus minum obat seumur hidup gitu. Tapi ya teteplah harus dijaga gitu untuk lifestyle-nya makannya terutama. Tapi kalau misalnya nggak membaik juga ya itu harus observasi lagi. Apakah tindakan yang tadi yang kita kerjakan itu sudah berhasil maksimal apa belum. Jadi memang dilihat-lihat juga ini kasusnya cukup yang serius, berat atau enggak. Bahkan tadi sampai pembedahan juga ya dok ya. Kalau yang memang apa ya dilihat ternyata memang dia kandidat untuk terapi tersebut begitu ya dok ya. Tapi memang jangan lupa juga tadi perubahan lifestyle-nya ini yang diutamakan ya dok ya. Karena kalau terapinya sudah baik sekalipun kalau lifestyle-nya tetap tidak berubah sama aja bisa memicu. Bisa berulang lagi. Berulang lagi gitu ya. Nah ini yang menarik dari GERD nih sebenarnya orang ini selalu sadar nggak sih kalau dia ini menderita lah ya kita bilang GERD. Karena kan ada orang yang nggak aware terhadap alarm di tubuhnya. Jadi dianggapnya ini biasa. Gejala ringan dianggapnya mual-mual. Biasa kali ya kecapean atau lagi stres aja gitu ya. Jadi sebenarnya kita bicaranya ini pentingnya mengetahui bahwa kita ini GERD atau enggaknya itu juga seperti apa dokter. Dilihat dari gejalanya ini apakah memang kalau yang paling ringan itu kadang-kadang suka tidak spesifik juga. Betul. Jadi untuk gejala ringan ya seperti emah ya. Tampaknya itu jadi ada mual terus sampai muntah gitu. Nah yang paling khas dari GERD ini adalah jadi dia itu karena naik asam lambungnya ke atas akhirnya itu terasa rasa heartburn. Jadi nyeri dari ulu hati sampai ke atas kerongkongan. Ditambah dengan rasa asam atau rasa pahit di mulut. Nah itu memberat itu saat misalnya pasiennya itu berbaring, membungkuk gitu. Jadi saat pasiennya itu istirahat gitu loh. Itu memberat. Nah gejala-gejala lain itu kadang juga suka salah arti ya. Maksudnya kan nyerinya itu panas sampai ke atas. Kadang suka disalah artikan oh ini jangan-jangan sakit jantung atau apa. Nah itu juga harus dibedakan ya gejalanya. Jadi harus benar-benar kita tanyakan dengan jelas apakah nyerinya itu menjalar sampai ke lengan. Atau ke punggung menembus seperti tertusuk terikat atau tertekan. Atau hanya rasa panas yang menjalar dari ulu hati sampai ke kerongkongan. Nah itu bedanya di situ. Kalau misalnya memang rasa panas yang dirasakan pasien itu kemungkinan besar GERD. Tapi harus ditanyakan juga gitu. Maksudnya gejala lainnya misalnya selain mual dan muntah tadi. Apakah pasien ini terganggu tidurnya? Karena biasanya GERD itu akan naik. Maksudnya naik itu saat pasien beristirahat. Jadi misalnya istirahat malam. Misalnya ibu atau bapak apakah suka terganggu. Tiba-tiba terasa kok panas gitu. Sampai pasien terbangun. Nah itu harus ditanyakan. Lalu apakah rasanya mulutnya itu asam pahit? Itu ditanyakan. Nah sampai yang lebih berat itu kadang tuh suka terasa kok ada makanan keluar tiba-tiba dari mulut. Nah itu udah muntah dong perasaannya. Nggak muntah. Kalau muntah kan ada tekanan ya. Kalau ini enggak tiba-tiba kayak keluar. Ih aku ngebayanginnya gimana gitu dok. Jadi ada mungkin serpihan dari makanannya itu ikut keluar gitu. Berarti kalau nasi jadi seperti itu. Jadi keluar ke mulut. Kalau ada nasi ya tiba-tiba dari bawah ke atas. Itu disertai dengan rasa asam yang tadi gitu. Nah itu beratigar. Oke dokter kita jadi dulu sebentar ya. Nanti di segmen kedua ini ada slide juga. Yang nanti dokter Rati bisa jelaskan lebih detail lagi seperti apa ya. Oke pemirsa jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di program dokterku. Masih bersama dengan dokter Rati Mereva Suroso SPPD. Dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Depok. Untuk membahas mengenai GERD. Bagi Anda yang ingin tanya silahkan di 021-2520-666. Atau kirim pertanyaan Anda selengkap mungkin. Melalui email kami di dokterkuelsinta.co.id ya. Dan dokter Rati dilanjutkan kembali ya. Dan kita lihat penjelasannya kali ini mungkin untuk memudahkan kita semua lebih paham lagi, lebih dalam lagi mengenal GERD itu apa. Coba slide-nya yang sudah dipersiapkan dokter Rati dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke. Ini kondisi yang bagaimana dong? Ya, jadi ini bisa dilihat ya di layar. Ini GERD. Jadi itu adalah suatu penyakit asam lambung. Itu tadi yang saya bilang ya. Jadi melemahnya katup atau sphincter yang di kerongkongan bagian bawah. Jadi itu kan ada gambarnya tuh. Nah, itu seharusnya katup normalnya itu seperti itu. Tertutup rapat. Nah, pada pasien-pasien dengan GERD dia itu terbuka. Nah, akhirnya asam lambung yang tadinya seharusnya muter balik tuh di situ-situ aja. Akhirnya dia naik ke atas, serut. Nah, begitu dia naik ke atas. Nah, dinding esofagusnya itu akhirnya terinfeksi, luka. Nah, itu yang menyebabkan gejala-gejala yang tadi saya ceritakan gitu. Selalu perih tidak sih dok kalau ada udah luka atau belum tentu perih juga ya? Rasa perihnya itu seperti terbakar tadi. Karena cairannya yang naik. Naik, ya. Untuk lukanya itu hanya bisa dilihat dari endoskopi gitu. Jadi lukanya itu kan nanti kalau misalnya esofagusnya itu sudah teriritasi benar-benar kan kita sebut dengan esofagitis. Nah, itu kalau di endoskopi itu nanti tampak. Jadi ada grade-nya gitu, Los Angeles namanya. Jadi Los Angeles A, B, C, D gitu. Iya. Jadi itu dilihat dari diameternya. Jadi misalnya diameternya kurang dari 5 itu yang A, masih agak ringanan. Nanti yang B semakin berat. C, D itu sampai mengelilingi seluruh lumen esofagus. Nah, itu tindakannya juga harus lebih. Oh, iya. Tergantung dari nanti hasil endoskopinya itu apa ya? Oke, coba slide berikutnya lagi. Tadi gambaran perbandingan yang kondisi yang tidak GERD dan yang GERD gitu ya, dok ya? Gejala tadi variatif, dok. Betul. Jadi ini gejalanya ya yang khas itu memang karena asam lambungnya yang naik, akhirnya ada rasa asam dan pahit di mulut. Disertai dengan perih atau panas terbakar di dada. Jadi dari ulu hati itu menjalar sampai ke atas. Itu rasa yang khas untuk GERD. Nah, itu memburuk saat pasien-pasien itu membungkuk, berbaring, atau setelah makan. Jadi bukan dalam suatu kegiatan gitu ya. Gejala lain tadi yang seperti saya sebutkan, ya kesulitan menelan, gangguan pernafasan seperti sesak ya karena panas tadi dan terbakar, suaranya serak, mual dan muntah, sakit penggorokan, gangguan tidur. Biasanya kan karena terberbaring, habis makan, terus pasiennya langsung tidur. Jadi terganggu tidurnya, bau mulut, dan keluarnya isi lambung tanpa disadari. Untuk faktor esikonya tadi juga sudah disebutkan, obat-obatan seperti obat nyeri, itu gampang sekali. Meningkatkan asam lambung, makanan yang nggak bagus ya, yang nggak sehat. Terus hormon, tadi juga udah disebutkan, untuk ibu hamil juga termasuk di hormon. Lalu struktural itu, yaitu kelainan pada katuknya sendiri. Jadi bawaan berarti ya. Lalu UMT yang meningkat itu adalah berat badan. Nah, jadi pada pasien-pasien yang berat badannya berlebih, nah itu tuh harus hati-hati. Kemungkinan dia terkena GERD itu lebih tinggi. Ya, betul. Berarti ini logikanya keluhannya ini mungkin lebih terasa pada saat bonggung tidur, begitu dokter. Enggak, justru dia saat dia istirahat. Nah, jadi biasanya itu malam-malam. Jadi biasanya pasien misalnya habis makan gitu kan. Nah, habis makan terus dia langsung tidur atau kurang dari 3 jam dia udah tidur. Oh, kebiasaan yang nggak bagus ya. Nah, betul. Jadi, ya itu akhirnya dia naik, pas saat dia sudah tidur relap, oh tiba-tiba rasanya sakit panas. Nah, itu dia terbangun akhirnya saking takutnya, akhirnya dia kira, oh itu apa, serangan jantung. Nah, itu. Jadi, dikasih jeda ya antara jam makan terakhir dengan jam tidurnya gitu ya, dong. Paling-palingnya 3 jam. Minimal 3 jam setelah makan, baru boleh tidur. Oke, coba slide berikutnya lagi. Slide berikutnya. Nah, ini kita bisa assessment sendiri sebetulnya ya. Jadi, kok aku sering yang rasa panas itu. Dalam satu minggu terakhir, kita coba di assessment questionnaire ini. Jadi, itu ada 6 pertanyaan. Di situ kan ada nilainya tuh. Kalau misalnya nilainya itu di bawah 7, itu berarti bukan GER. Ya, scoring sendiri gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya nilainya 8 sampai 18, itu kemungkinan besar memang GER. Oh, ini bisa kita cari tahu, mungkin di internet ada referensi. Untuk bantu evaluasi dulu di awal gitu ya, dok. Sebelum mungkin memutuskan untuk endoskopi, atau bagaimana dok, ini langkah sebelum kita? Enggak, ini jadi awal-awal nih. Misalnya, di rumah juga bisa kan, misalnya ini sebelum ke dokter, aku coba dulu ini. Ternyata nilainya 8 nih. Kan itu pak tanggung banget kan. Apakah benar nih, GER, apa bukan? Nah, akhirnya misalnya itu langsung ke dokter, tanyakan, apakah saya GER atau bukan? Nah, nanti dokternya menanyakan lagi seperti ini, kalau misalnya memang nilainya masuk, kita tes. Baru gitu ya, tahapannya. Ada tesnya. Intinya sih, kalau namu-namu kan jadi ragu nih, ini beneran GER atau bukan sih? Makanya, ya memang udah waktunya ke dokter, kalau seperti itu gitu, untuk memastikan ya, menegakan diagnostiknya. Oke, coba slide berikutnya lagi. Nah, ini. Untuk diagnosanya tadi ya, jadi di rumah misalnya nih, sudah dilakukan questionnaire, kita tes sendiri, lalu sampai ke dokter, pasti akan dilakukan ini, tes PPI. Jadi tes PPI itu kita berikan suatu obat, itu selama 2 minggu, tanpa endoskopi ya. Jadi kita berikan itu. Kalau misalnya dengan PPI itu membaik dan sembuh, terus PPI-nya di-stop, itu muncul lagi, berarti benar itu GER. Ini tes PPI ini obat apa sih dok, untuk mengatur kasam lambungnya? Iya, dia mengatur proton pump inhibitor, jadi namanya itu, jadi menghambat proton pump di lambung, akhirnya ya mengurangi gejala-gejala GERD ini. Intinya sih untuk dilihat nih, follow up-nya seperti apa ya, dari hasil tes PPI-nya ini sendiri gitu ya. Nah, jika misalnya setelah 2 minggu ini, ternyata masih juga tuh gejalanya, nah itu kita perlu tindakan lanjut, yaitu endoskopi, kita lihat apakah cuma hanya GERD saja, apakah memang sudah esofagitis, ataukah ada kelainan yang lain. Waduh, ada esofagitis, atau kemungkinan kelainan yang lain juga gitu ya. Takutnya kompleks ya ini ya. Betul, jadi kita lakukan endoskopi. Itu dua, itu sebetulnya yang penting ya. Untuk yang pemeriksaan yang lain, ambulatory reflex monitoring itu, meriksakan PH selama 24 jam, itu pemeriksaan yang lain juga, ada esofagial manometri itu, untuk melihat kontraksi dari ototosofagus. Tapi yang paling sering kita kerjakan adalah, pertama, memotest PPI, lalu misalnya memang tidak membaik dengan PPI, kita akan melihat dengan endoskopi. Oke, baiklah. Nah, coba slide berikutnya lagi, ini komplikasi, ini apa nih, kok ada barets esofagus ya? Nah, ini jadi, untuk pasien-pasien GERD itu, jika sudah kronis, sudah sangat lama, komplikasi yang paling sering ini adalah, barets esofagus dan striktur esofagus tadi. Jadi, barets ini, jadi lapisan esofagus itu sudah rusak, terus akhirnya gampang sekali luka. Nah, itu nanti di kemudian harinya, karena dia sel-selnya sudah berubah, takutnya berubah menjadi kanker. Oh, ya Allah. Itu, kanker esofagus. Nah, ini yang bahaya. Nah, untuk sebelahnya yang striktur esofagus, jadi, karena dia asam lambungnya terus-terusan ya, jadi kronis, akhirnya terjadi penyempitan lumen, jadi striktur dia. Jadi, apa ya namanya, fibrosi sih dindingnya tadi. Jadi, ada jaringan paruk gitu. Betul, jadi akhirnya sempit. Nah, karena dia sempit, akhirnya makanan itu nggak bisa masuk. Bahkan minuman pun kadang nggak masuk. Ya Allah, minuman pun nggak masuk gitu ya. Ini cepat nggak perjalanannya atau ya agak panjang sih? Jadi, orang terkadang tidak terlampau menaruh perhatian. Ada kemungkinan ke arah sini nih komplikasinya. Kalau ini, ini jangka panjang ya. Maksudnya kronis. Jadi, mungkin dia punya GERD, dia abaikan gitu kan. Terus, ah paling minum ini aja. Memang membaik gitu. Tapi kan tidak diketahui, apakah dia sudah luka, sudah terjadi esofagitis, apakah sudah terjadi striktur, kan tidak ketahui. Tapi, tiba-tiba lama-lama loh kok. Malah nggak bisa nelen, malah gejala-gejala kankernya timbul. Nah, itu kan udah terlambat gitu. Jadi, seharusnya begitu terjadi, sekali terasa kok rasanya panas, seperti terbakar. Nah, itu harus aware, harus cepat-cepat, harus kita tanyakan, apa ini? Jangan menunda untuk mencari tahu penyebab utama itu apa gitu ya. Coba slide berikutnya lagi. Komplikasi. Nah, ini tadi gambarnya ya. Gambarannya nih, kalau hasil endoskop ini begini ya dok? Ya, betul. Itu untuk barat sosofagus yang sebelah sini kiri, yang sebelah kanan itu yang striktur. Jadi, penyempitan. Tak jadi penyempitan. Kok di sekelilingnya seperti perdarahan gitu dok? Emang gitu. Iya, jadi luka. Jadi, kayak apa ya, dindingnya itu sudah sangat ini, iritasi. Iritasi karena asam lambungnya. Jadi, akhirnya perubahan sel, akhirnya menuju ke kanker. Jadi, mudah teriritasi begitu ya dok? Iya, betul. Oke, baik. Slide berikutnya lagi. Nah, ini pencegahannya. Ini nanti mungkin dibahas lagi lebih dalam ya, kalau seputar pencegahannya. Mungkin setelahnya istirahat dulu ya. Dilanjutkan mengenai ini dok, yang endoskopi ini kan orang, apa ya, kalau kita googling atau cari di Youtube gitu, kok kelihatannya agak ngeri ya gitu ya, dimasukkan alatnya gitu kan. Buat sebagian orang mungkin ada yang merasa nggak siap juga gitu ya dok ya. Tapi sebetulnya, ini kan tadi penting untuk cari tahu, dan kita berusaha mencegah yang buruk-buruk terjadi dong gitu ya. Jadi sebenarnya untuk endoskopi ini sendiri, gambarannya seperti apa sih dok? Ini untuk penegakan diagnostik, atau bisa sekalian kuratif juga gitu ya dok? Untuk kasus GERD ini ya khususnya, kira-kira seperti apa? Jadi endoskopi ini bisa untuk terapi, sekaligus bisa untuk diagnosis. Jadi untuk awal kan, awalnya tadi kan kita kasih tes PPI dulu, kalau misalnya nggak membaik, lebih bagus sih sebaiknya kita endoskopi. Jadi kita lihat rusaknya di mana, maksudnya ada kelainannya di mana, jika misalnya memang bisa dilakukan tindakan langsung, bisa dilakukan tindakan, jadi saat itu juga gitu loh. Jadi tidak perlu mengunda-nunda. Jadi kalau misalnya memang sudah agak terlalu berat untuk GERD-nya, jadi kalau saya sarankan itu tidak perlu takut. Karena endoskopi juga kan itu di bius ya. Jadi ada obat biusnya lokal. Kalau misalnya... Bukan total ya? Bisa juga total. Kadang itu ada permintaan pasien, saya nggak berani atau gimana gitu kan. Atau ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan dia harus di bius secara total. Jadi bisa total, bisa lokal. Itu nggak apa-apa sih menurut... Kita itu nggak akan bermasalah untuk kemudian harinya. Tidak akan membuat luka, tidak akan membuat pasiennya itu trauma atau gimana. Malah justru untuk menentukan diagnostik dan terapinya. Dibandingkan harus berlama-lama menerima, oh ini aku GERD. Udah gitu aja. Terus minum obat, terus gitu tanpa tahu di dalamnya itu sudah luka kah? Apakah sudah terjadi hal-hal yang apa? Kita nggak tahu. Jadi lebih baik sih diteropong. Tapi kalau yang lukanya masih ringan sekali artinya, bisa nggak dengan apa ya kita upayakan, dengan memodifikasi lifestyle aja dengan harapan lama-lama dia tidak iritatif sifatnya. Nggak begitu ya dok ya? Kalau sudah terlanjur terjadi kerusakan, Kalau kerusakannya tadi masih ringan, itu kita coba dengan obat dulu memang. Jadi modifikasi lifestyle dan obat. Nah itu kan tetap kita harus observasi, kita lihat berapa lama gitu kan. Ada waktunya, nanti lihat apakah membaik apa tidak. Kalau membaik ya kita teruskan. Tapi kalau tidak membaik berarti harus ada tindakan. Tindakannya ya itu apakah tadi pembedahan, pemasangan cincin, atau pengikatan, atau dengan endoskopi disuntikan suatu zat untuk memperkuat si itunya tadi, sphincternya. Intinya tergantung dari nanti hasil dari pemeriksaannya juga gitu ya. Kalau memang dicurigai ada yang udah parah, yang tadi ada keganasan atau apa, itu lebih serius lagi penanganannya ya. Oke, baik dokter. Kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya. Ini karena pertanyaan emailnya ada tiga nih. Boleh nggak? Oh, telepon masuk dulu. Baiklah, telepon masuk dulu. Halo, dengan siapa? Di mana? Silakan. Ya, saya dengan Jeffrey di Tangsel. Jeffrey, Bapak Jeffrey dari Tangsel usia berapa? Silakan Pak. Saat ini usianya 55 tahun. Saya keluhannya ini apa, kayak ada dada panas gitu. Terus larinya ke lengan kiri atas. Itu semenjak sebulan setengah yang lalu deh, kayaknya. Satu setengah bulan lalu ya. Ukurannya kayaknya apa, ini apa, kalau lagi aktivitas itu setelah sebulan, sebelumnya sih belum, nggak pernah. Tapi tiba-tiba begitu gitu. dadanya panas gitu. Terus larinya ke lengan kiri atas. Menjalan ke lengan kiri atas. Apa itu termasuk apa gitu, apa termasuk bagian yang diutarakan sekarang? Bapak Jeffrey, jangan ditutup dulu ya. Coba dokter ada yang ditanyakan dulu, dok? Sebentar, Bapak, saya ingin menanyakan, apakah yang tadi Bapak rasakan panas itu juga ada nyeri dada gitu, maksudnya seperti tertusuk dari dada kiri itu menjelar sampai ke punggung gitu. Atau rasanya seperti terhimpit, tertekan gitu? Kalau dadanya memang itu panas, tiba-tiba gitu, kadang suka keluar keringat dingin di punggung gitu. Cuman tiba-tiba larinya ke lengan kiri atas itu kayaknya pegel gitu, ngilu. Sampai ke jari-jarinya juga, Pak? Ke bas, ke semutan? Kalau ke jari, ke jari nggak. Oke, apakah Bapak sebelumnya ada penyakit penyerta yang lain gitu? Maksudnya apakah ada hipertensi, apakah ada sakit gula, kolesterol yang tinggi gitu? Apakah pernah dicek sebelumnya? Kalau darah tinggi nggak, Alhamdulillah. Terus, apa itu, gula nggak ada. Kolesterol, nah kolesterol itu, saya terakhir bulan Agustus tahun lalu. Agustus 2020? 2020, ya, 2020. Itu nilainya sama dengan gitu. Iya, sama dengan. Jadi, batas-batas limit, akhir gitu, kolesterol. Oke, di keluarga Bapak ada yang seperti ini juga nggak? Maksudnya ada riwayat sakit jantung gitu di keluarganya? Apakah Bapak juga merokok gitu, mohon maaf. Kalau keluarga sih, orang tua saya dulu ada jantung. Tadi keluhan ini dipicu oleh aktivitas ya, kalau nggak salah? Aktivitas apa, Pak? Ya, aktivitasnya cuma, ya biasa gitu, kayak jalan gitu. Jalan ke depan atau jalan gitu, tiba-tiba dadanya panas gitu. Oke, berarti Bapak kalau jalan lebih dari 100 meter, Bapak sesak ya? Apa menggeh-menggeh seperti nafasnya berat gitu, kekurangan nafas? Kadang-kadang nggak, kadang-kadang tiba-tiba gitu. Kadang-kadang normal aja gitu, kadang-kadang nggak kenapa-napa. Iya, tapi kadang-kadang kena gitu. Seperti hilang timbul gitu ya. Oke, ya jadi Bapak begini ya, memang kalau gejala GERD ini kadang suka disalahartikan dengan gejala sakit jantung ya kita bilangnya. Perbedaannya adalah kalau GERD ini sendiri itu ada terasa heartburn, jadi rasa panas dari ulu hati yang menjelar sampai kekerongkongan. Sedangkan kalau gejala-gejala sakit jantung yang seperti saya bilang tadi, jadi memang rasanya itu hampir sama. Ada panas juga, nyeri kadang, terus seperti tertusuk, tertekan atau tertendina. Yang khasnya itu adalah dia itu ada nyerinya itu menjelar ke leher, pundak, belakang, kiri, sampai ke lengan. Nah, berarti kalau saya lihat yang dari gejalannya Bapak ini, itu bukan lebih ke arah GERD, tapi lebih ke arah kelainan di jantungnya Pak. Dan dilihat juga dari riwayat keluarga Bapak, itu kan ada orang tua ya yang dulu pernah sakit jantung. Nah, kalau saya sarankan Bapak lebih baik ke dokter, lalu Bapak periksakan apakah ini benar GERD, apakah ini benar jantung. Atau Bapak misalnya di rumah, bisa Bapak lihat dulu dengan questioner GERD tadi yang saya tampilkan, apakah masuk? Kalau memang tidak masuk, berarti itu gejalannya lebih ke arah jantung Pak. Nah, itu lebih perlu perhatian lebih khusus ya Pak, karena faktor usia mengingat Bapak kan sudah di atas 55 ya tadi usianya? 55. 55. Nah, itu faktor resiko itu juga ada usia tua, terus kolesterol, walaupun sama dengan, cuma kan tetap aja itu jadi suatu faktor resiko. Nah, jadi lebih baik diperiksakan, nanti mungkin bisa di EKG, atau nanti mungkin di ronsen dulu, atau nanti bisa di cek untuk lebih lanjut apakah ada kelainan metabolik yang lain gitu yang bisa kita ketemui. Oke, nah ini mungkin perlu dijelaskan lagi dok, ini kan questioner yang bisa diisi secara pribadi di rumah gitu ya? Iya, betul. Jadi misalnya ini yang nomor satu ya, jadi seberapa sering tuh Anda mengalami perasaan terbakar di bagian belakang tulang dada? Iya, jadi heartburn, jadi rasanya tuh seperti terbakar panas gitu, bukan nyeri ya, terbakar. Itu ada skornya, lalu yang nomor dua itu seperti rasanya apa tuh, naiknya isi lambung ya, ke arah atas, ke tenggorokan. Lalu yang ketiga itu mengalami nyeri ulu hati, ada muak, kesulikatan tidur pada malam hari, itu kan. Terus yang terakhir itu... Tidak kelihatan ya, kecil-kecil ya. Obat, ada penggunaan obat-obatan ya. Oh, obat-obatan ya. Mungkin pas yang di rumah lebih jelas kali ya kan, di layar. Bisa dicari tahu mungkin referensinya di mana dok, yang penting sumbarnya akurat lah ya. Intinya bisa diisi secara mandiri, ini kira-kira ini lebih ke arah GERD atau, tapi ini lebih ke kemungkinan diantung ya. Kalau ini sih, kalau saya lihat sih, karena bapaknya itu nyerinya, panasnya itu saat beraktifitas ya, itu dan lagi juga menjalar, keringat dingin, menjalar ke sebelah kiri, terus ada faktor usia juga, terus ada faktor keluarga juga. Saya sih lebih mencenderung ke arah jantung ya, tapi tetap harus kita pereksa lebih lanjut, kan harus dilihat EKG-nya apakah ada masalah, tetap harus dicek lebih lanjutnya. Walaupun tadi juga sifatnya kok hilang, timbul, tapi memang pastikan mungkin ke dokter bagian jantung gitu ya, lebih spesifik lagi ya. Oke, dokter, terima kasih penjelasannya, kita move on ke pertanyaan selanjutnya ya. Halo, dengan siapa, di mana, silakan. Halo, selamat lagi. Saya dengan Ibu Yati di Jakarta Timur. Usia berapa Ibu? Usia 53. Oke, silakan ingin bertanya apa kepada dokter Hatih ya. Ini, baik dokter, saya kan termasuk penderita Gert ya, kemungkinan soalnya waktu 2006 tahun yang lalu, 2014, itu saya diendoskopi, itu gambarnya persis seperti yang ditayangkan tadi di TV. Waktu itu memang gejalanya panas, terus sampai lemes tidak bisa apa-apa ya, setiap beraktifitas sedikit sudah langsung. Nah, itu saya dua kali dari tahun 2014, sudah agak begitu pulang dari mas sakit, sudah sembuh, 2015, kampuh lagi. Setiap ada aktivitas, terus mungkin atau ya kecapekan, apa gitu, setelah lagi ke atas. Nah, yang akan saya tanyakan, apakah Gert ini bisa sembuh total atau bisa kampuh-kampuh lagi dokter? Nah, soalnya sampai sekarang, kadang-kadang setiap misalnya saya terasa capek atau banyak aktivitas itu rasanya justru agak sesak gitu. Sesak. Itu saja yang saya tanyakan, dokter. Ada yang ingin tanyakan dulu dong. Oke, Ibu, saat aktivitas, saya mau menanyakan saat aktivitas itu terutama aktivitas apa ya, Bu? Ya, aktivitas ringan atau aktivitas berat? Iya, Ibu, rumah tangga. Ya. Ya, seperti sehari-hari misalnya aktivitas di rumah terlalu capek atau di pekerjaan rumah lah, dokter itu. Iya, Ibu, rumah tangga. Jadi nggak bisa, sampai sekarang pun emasnya nggak bisa terlalu capek banget gitu. Oke, jadi saat aktivitas ringan pun Ibunya itu sudah merasa sesak begitu ya, Bu? Kalau ringan banget ya enggak, mungkin kalau terlalu kurang istirahat gitu, misalnya terus-terusan gitu. Jadi saya sedikit-sedikit harus paling enggak beberapa jam nanti istirahat dulu, tenangin dulu. Ibu, mohon maaf tadi usianya berapa ya, Ibu? 53. Oke, 53. Setelah diendoskopi itu ada tindakan yang lain nggak, Bu? Maksudnya dikatakan endoskopinya itu ditemukannya apa gitu? Ya, gambarnya sih waktu itu dalamnya, gambarnya seperti yang tadi itu ada kata dokter sih, kalau ini banyak bercak gitu, kayak apa ya, di lambungnya banyak hiritasi gitu. Tapi sudah lama sekali, dokter. Oke, berarti bercaknya di lambungnya ya, Bu? Ya, bukan di esofagusnya? Ya, daerah apa ya, yang bulat-bulat seperti itu ya tadi. Oh, bulat-bulat yang tanahnya esofagusnya. Dia esofagusnya dong ya, Badi. Oke. Iya, sampai sekarang Ibu masih merasa ada mual atau muntah gitu, Bu? Atau terasa panas? Mual muntah enggak, terus terasa panas juga sudah tidak. Hanya kadang-kadang sambang capek gitu. Sesok tadi kan? Sesok. Sesok ya? Ada kemungkinan yang lain juga kalau dokter selain ada pahas. Sepertinya jadi gini loh, Bu. Atau takutnya di jalur nafasnya. Nafasnya. Berarti nafasnya yang sesak ya, Bu? Iya. Jadi kalau ngelihat dari cerita Ibu ini, jadi kan beliau kan sudah diendoskopi dua kali, memang dinyatakan ada GERD ya, karena ada dindingnya tadi ya. Cuma yang saya tanyakan tadi, untuk mual, muntah, dan rasa panasnya itu sudah tidak ada. Berarti kemungkinan kalau saya tangkap, itu sudah di terapi dan kemungkinan sudah membaik. Nah, untuk sesaknya ini yang saya tanyakan tadi kan, apakah aktivitas ringan, apakah aktivitas berat? Nah, dengan aktivitas ringan, bekerja rumah sehari-hari, dan sebagainya, itu juga kadang cepat sesak, cepat capek gitu. Apalagi kalau kurang istirahat. Itu kemungkinan ada penyakit lain, Bu. Bukan penyakit, GERD. Coba diperiksakan lebih lanjut, apakah itu bermasalah di parunya, apakah bermasalah di jantungnya. Karena kalau misalnya tidak ada rasa panas, sudah tidak ada rasa panas, tidak ada mual, muntah, dan makan enak gitu. Maksudnya, makan apa aja itu tidak terasa nyeri di tenggorokan, tidak ada kesulitan makan, menelan. Itu berarti untuk GERD-nya sendiri sebetulnya sudah dalam masa penyembuhan. Nah, berarti sesak dan gampang capeknya itu pada saat aktivitas ringan berarti masalah yang lain. Masih terhubung, Bu Yati? Mungkin bisa diperiksakan lagi ke dokter. Dan lagi untuk endoskopi itu, itu terakhir di tahun berapa ya, Bu? Atau bulan berapa ya? 2014 sih. Oh, 2014. Masalah bulan Desember. Saya pahit. Oke. Ya, akhir-akhir Desember. Akhir Desember. Itu kan, apakah ada lanjutannya, Bu? Maksudnya untuk evaluasi berkalanya, Bu? Tidak ada, hanya dikasih obat, ya itu obat, seperti ESO ya, kayak aranitidin, atau omepraptol, yang begitu. Oke. Oke, berarti dokternya sudah melihat dari endoskopi pertama dan endoskopi kedua, berarti sudah ada perbaikan. Dengan penggunaan obat yang diberikan dokternya itu sudah oke, gitu maksudnya. Jadi, diteruskan saja. Berarti kemungkinan besar ini sesak dan gejala yang Ibu rasakan sekarang ini, berarti bukan dari masalah gardnya, Bu. Mungkin Ibu bisa ke dokter, Ibu pereksakan lagi apakah masalahnya itu di paru atau di jantungnya. Iya, follow up-nya gitu ya, mungkin bagian parunya atau jantungnya gitu ya, yang perlu diperiksa lebih lanjut ya. Terima kasih, Bu Yati ya, sudah bergabung bersama kami, mudah-mudahan tadi sudah puas dengan jawabannya ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan email dulu ya, dok ya. Oke. Jadi, kalau dipikir-pikir tadi endoskopi juga ada lanjutannya lagi. Iya, ada evaluasinya. Sekali gitu, bukan ya. Baik, pertanyaan dari email dulu ya. Jadi, bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silahkan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkwelsinta.atiyahu.co.id, di format lengkapnya, nama, usia Anda atau usia kerabat yang ditanyakan serta soal kotanya ya. Baik, ini mungkin dijawab singkat-singkat aja kali ya. Dari Alwi dari Lombok, wow jauh ya. Halo Alwi dari Lombok, ini saya Alwi dari Lombok, saya mau tanya dok, apakah perbedaan mah dengan GERD? Terima kasih dokter. Mungkin perlu ditekankan lagi ya dok ya, bedanya GERD dengan mah gitu ya, itu apa sih? Oke, jadi seperti saya bilang ya tadi, untuk GERD itu sendiri, jadi karena asam lambung yang naik, akhirnya dia mengiritasi dinding esofagus bagian bawah. Nah, bedanya untuk mah, mah itu kita sering sebut dengan gastritis, jadi gastritis itu adalah kelainannya pada lambungnya, begitu. Jadi, dinding lambungnya yang bermasalah, sedangkan katuknya atau si katuk atasnya itu tidak bermasalah, jadi tidak ada reflux atau tidak ada asam lambung yang naik ke atas. Oke, itu di highlight ya. Jadi, kalau yang mah ini, permasalahannya di lambungnya, kalau yang GERD di katuknya dan naik ke atas asam lambungnya. Tapi gejalanya sih hampir-hampir mirip, ada mual, ada muntah, nyeri ulu hati, seperti itu. Beda lokasi gitu ya maksudnya ya, kurang lebih seperti itu. Oke, move on ya, pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Anton, usianya 36 tahun dari Jakarta. Halo dok, 4 tahun yang lalu saya mengalami keluhan utama, mual, pening, muntah, perut begah, sendawa, terus-terusan, tidak kuat dingin, di ruangan berasnya tiba-tiba pusing, maaf, up, lembek dengan intensitas normal. Oke, sudah beberapa kali ke dokter, diberikan obat, dan disarankan endoskopi ini. 4 tahun lalu ya, tapi belum saya lakukan nih sampai sekarang. Saat ini saya hanya maintain pola makan dan lifestyle, dan kondisi Alhamdulillahnya berlangsung membaik dok nih. Akan tetapi kadang-kadang gejala lain sampai saat ini masih muncul seperti mual, pening yang mulai muncul sekitar jam 11 siang. Badan terasa dingin dan maaf, pup, lembek. Apakah kondisi saya termasuk menerita GERD dok? Mohon sarannya, apakah air lemon bagus untuk treatment dengan kondisi seperti saya tersebut? Terima kasih. Jawaban untuk pertanyaan pertamanya, ini termasuk GERD atau enggak sih dok? Untuk GERD sendiri kan seperti tadi ya, khasnya itu ada gejala heartburn tadi, tapi gejala-gejala yang lain juga ada. Nah kalau melihat dari bapak ini, dia tuh lebih ke arah pening, terus pup, lembek, terus apa lagi tadi ya? Sendawa terus terusan, tidak kuat dingin, begah. Jadi mungkin ada gangguan selain GERD, ada lagi sih misalnya contohnya IBS atau apa, itu gangguannya lain lagi. Memang ada pup, lembek, ada. Terrible bowel syndrome. Iya, jadi bisa seperti itu. Jadi kemungkinan besar harus dievaluasi lebih lanjut. Coba bapaknya dicek dulu untuk questionnaire tadi kan di rumah bisa itu dilakukan sendiri. Apakah masuk apa tidak? Kalau memang ternyata dibawa 7 berarti bukan GERD Pak, berarti ada gangguan pencernaan yang lain. Nah itu bapak lebih baik ke dokter, nanti bapak konsultasi dan sebagainya, nanti dilakukan pemeriksaan. IBS nih dengan endoskopi juga atau apa? Karena ini tadi disarankan endoskopi. Bisa, iya. Jadi memang kalau misalnya disarankan untuk endoskopi, ya harus diendoskopi. Jadi biar jelas gitu Pak, mungkin memang awalnya dokternya, oh ini tidak masuk ke GERD, tapi ada gangguan pencernaan yang lain gitu. Lebih baik kita endoskopi, begitu. Atau sebelumnya bapaknya sudah diberikan tes PPI. Tes PPI tadi ternyata membaik, nah tapi kok muncul lagi gitu. Nah makanya lebih baik diendoskopi untuk melihat apakah yang ada di dalam gangguan pencernaan bapaknya. Jawaban singkat mengenai air lemon tadi dokter. Untuk air lemon, jadi saya pernah baca di guidelines di jurnal itu, untuk air lemon sejenis citrus dan sebagainya itu kan asam ya. Nah asam itu tuh untuk para penderita GERD itu sebetulnya tidak boleh. Kenapa? Karena dia tuh merangsang, akan merangsang asam lambung semakin banyak. Nah sedangkan si katup tadi kan sudah lemah, karena dia minum itu otomatis asam lambung akan banyak, otomatis akan naik, akan memperberat sakit GERD-nya. Nah cuman pencetus masing-masing orang untuk GERD itu berbeda-beda. Kadang ada yang air lemon tadi, kadang ada yang makanan berlemak, kadang ada yang coklat, kadang bahkan dia nggak ada makanan tapi dia merokok, nah muncul GERD. Jadi kalau misalnya memang ingin sekali minum air lemon, boleh dites sedikit saja. Kalau memang terjadi GERD itu berarti bapak atau pasiennya tadi itu pencetusnya adalah si air lemon gitu. Tapi kalau misalnya ternyata enggak ya berarti boleh, tapi jangan terlalu banyak juga karena asam lambungnya kan nanti makin banyak, terangsangnya gitu. Menarik ya, jadi pencetusnya bisa beda-beda setiap orang, jadi pendekatannya sangat personal ya untuk treatment-nya sendiri ya. Oke dokter kita jeda dulu sebentar, nanti lanjutkan di segmen terakhir ya. Baiklah pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, bersama dengan Dokter Rati Meireva Suroso SPPD, Dokter Spesialis Penyakit Dalam dari Rumah Sakit Permata Depok, masih membahas mengenai GERD ya. Dan dokter di segmen terakhir, sebelum ke closing statement, mohon ditampilkan dulu ya mengenai yang slide pencegahan dan tata laksana. Mungkin kita bahas secara singkat aja ya, pencegahan nih dok. Nah pencegahannya seperti tadi saya bilang ya, makanan yang junk food, yang enggak bagus tuh udahlah di stop aja. Makannya yang sehat, buah, sayur gitu ya. Terus setelah makan tidak langsung berbaring, jadi kalau misalnya mau langsung tidur tuh enggak boleh ya kurang lebih minimal 3 jam. Lalu kalau misalnya yang punya sakit GERD, kalau tidur kepala diganjal bantal setidaknya 2 bantal. Lalu kurangi alkohol, rokok, obat-obatan yang peredah nyeri, yang tidak sesuai dengan anjuran dokter, itu tidak boleh. Lalu kalau pasiennya itu berat badannya berlebih ya dikurunkan lah gitu, agar tidak menyebabkan GERD. Lalu yang paling penting itu sebenarnya ini, makanlah dalam porsi yang kecil dan sering. Kadang kan orang makan siang, wah dia langsung makan satu piring penuh, itu jangan ya. Kalau bisa bagi-bagi penderita GERD, ya itu dikurangi, tapi sering-sering saja. Lalu yang terakhir itu pakaian yang terlalu ketat, apalagi sekarang kan style-style yang ketat di perut dan sebagainya. Itu kalau bisa enggak usah lah, karena dia menekan perut, akhirnya otomatis si katuknya tadi agak terbuka. Lalu untuk terapinya di next slide. Next slide please. Tata laksana. Tapi ini menarik ya, jadi modifikasi lifestyle itu maksudnya ini ya, terus aktivitas fisik tadi untuk menurunkan berat badan, pola makannya, dilihat jadwalnya, jumlahnya, jenis makanannya, semuanya itu benar-benar dievaluasi gitu ya. Bahkan sampai tips dalam tidur pun juga ya, posisi itu akan sangat berpengaruh. Jangan lupa jarak juga ya dok ya. Jadi kalau untuk terapinya, jadi pertama ya itu ada farmakologis dan non-farmakologis. Kalau non-farmakologis seperti tadi ya, lifestyle seperti yang tadi termasuk, nah ini dia, modifikasi gaya hidup. Jadi yang sudah saya ceritakan, untuk farmakologinya itu tadi paling tepat itu drug of choice untuk gerak itu adalah PPI. Jadi seperti nanti misalnya di dokter dikasih obat-obat tertentu yang pasti untuk menekan GERD itu ada namanya PPI. Lalu jika memang tidak membaik, kita lakukan endoskopi, kita lakukan pengecekan sekaligus terapi. Lalu jika tidak membaik juga, baru terakhir adalah pembedahan. Jadi itu urutannya. Terus juga jangan makan terlalu kenyang, terus makan paling lambat 3 jam sebelum tidur. Terus juga tadi menarik ya dari dasar penelitian yang asam-asam lah atau mungkin yang mengandung KPI itu bagaimana dok? Itu termasuk kopi berarti kan itu juga kan merangsang asam lambung semakin tinggi, itu harus dikurangin juga. Oke, tapi yang perlu diingat memang beda-beda setiap orang ya dok ya. Kenali alarm tubuh kita, kenali kita kira-kira nih pemicunya yang mana juga ya. Betul, ya. Supaya evaluasi modifikasi lapselnya juga bisa berjalan dengan optimal gitu ya dok ya. Iya, betul. Oke dokter Hati karena waktunya terbatas, jadi closing statementnya singkat saja mengenai GERD ini kepada kita semua ya. Silahkan dokter. Jadi misalnya sudah pernah mengalami atau sedang mengalami saat ini rasa panas dari ulu hati yang menjelar sampai ke atas, itu kita harus aware ya apakah itu suatu GERD, maka kalau bisa kita cek dengan questionnaire tadi. Apakah masuk? Jika masuk ya, kalau bisa secepatnya di terapi. Karena asam lambung yang sering-sering naik ke esofagus itu menyebabkan kerusakan pada esofagus. Yang ditakutkan komplikasi jangka panjangnya nanti, ya itu tadi bisa terjadi kanker atau struktur esofagus yang malah membahayakan kehidupannya pasien tadi gitu. Jadi take home and shake-nya adalah jika terasa ulu hati, ada naik ke atas dan terasa panas ya, periksakanlah ke dokter. Jangan ditunda-tunda gitu ya, walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini ya dok ya. Iya, betul. Jangan ragu untuk melakukan pemeriksaan lebih awal gitu ya dok ya. Baik dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak, sukses, berkah selalu untuk dokter Ati ya. Haris. Amin ya, Rwam. Amin, amin. Dan pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayu Ningtyas, beserta seluruh krim tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!